Jakarta, tanggal 8 Agustus tahun 2024 Presiden Joko Widodo, Jokowi, dikabarkan telah membentuk tim khusus, Tinsus, untuk mengkaji masa bakti pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDB. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika politik yang berkembang menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, Serentak 2024. Menurut sumber terpercaya, Tinsus ini akan bertugas untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait perpanjangan masa bakti pengurus PDB periode tahun 2019 sampai tahun 2024 dan telah diperpanjang hingga 2025. Keputusan ini diambil setelah adanya pembukuhan kembali pengurus PDB oleh Ketua Umum Negawati Soekarno Putri pada awal Juli lalu. Sekretaris Jenderal PDB, Hasto Cristianto, menyatakan bahwa perpanjangan masa bakti ini dilakukan untuk memastikan stabilitas dan kontinuitas kepemimpinan partai dalam menghadapi tantangan politik ke depan. Dengan adanya Tinsus ini, kami berharap dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk memperkuat struktur dan kinerja partai, Pujar Hasto. Selain itu, beberapa nama besar seperti Ganjar Pranowo dan Basuki Cahaya Purnama, AHOK, telah masuk dalam susunan pengurus baru yang akan bertugas hingga 2025. Ganjar Pranowo kini menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, sementara AHOK menjadi Ketua DPP Bidang Perekonomian. Terima kasih telah menonton!